Welcome teman-teman di McFarlane Toys Indonesia dan hari ini saya ingin mereview secara lengkap McFarlane Slate untuk The Flash yang saya punya dan saya miliki dan teman-teman ini adalah list dari figur yang sudah saya buka saya review satu-satu di video sebelum-sebelumnya dan sekarang ini saya juga mereview figur-figur yang sudah saya custom secara pewarnaan ya oke teman-teman ini kurang lebih figur-figur yang sudah saya custom secara pewarnaan bagaimana menurut teman-teman oke ya sekarang mari kita coba review satu-satu teman-teman oke sebentar ini saya atur dulu kameranya oke teman-teman jadi ini kita mulai dulu teman-teman ya ini adalah flash yang saya sudah repaint mungkin dua kali untuk mendapatkan tekstur yang saya inginkan jadi dia tampilannya metalik tapi lebih metaliknya itu gak terlalu over dia lebih tone down dan disini teman-teman kalau teman-teman lihat saya sudah memberikan beberapa kali lapisan untuk ini sehingga memang tampilannya itu dia lebih terlihat leathery lebih terlihat kayak kulit gitu gak terlalu silau metalik banget sehingga ya ini merupakan tampilan yang saya sangat-sangat sukai dan saya sangat senangin karena memang di figur McFarlane ini ya flash itu hanya memiliki dua macam dua macam jenis teman-teman jadi yang biasa standar sama yang speed force varian ya dimana speed force varian itu dia warna lebih gelap dan line artnya itu lebih tebel dan tapi disini sebenarnya kalau kita lihat di trailernya itu ada versi ketika kostumnya si The Flash itu tidak nyala secara listrik-listrik ya teman-teman nah disitu yang saya buat disini ya jadi saya memang membuat agar dia terlihat tidak terlalu nyala listrik-listriknya dan lebih tone down dan ini lebih terlihat klasik secara flash ya merah dan gold dan disini saya menggunakan Mr. Hobby warnanya itu pertama itu saya campurin metallic red dan juga metallic bloody red ya jadi ada warna-warna merah darah-darah metallic itu teman-teman ya dan kalau kita bandingkan ini secara tampilannya aja ini udah beda jauh ya nah ini teman-teman sorry blocking ini teman-teman dan untuk warna emasnya sendiri itu saya menggunakan warna emas rough gold jadi dia lebih mentereng ya kalau yang disini itu kan dia emasnya itu kan seperti ada red gold gitu ya nah ini saya lebih ke rough gold tapi ini saya sudah kasih doff sehingga dia warnanya pun lebih sedikit tone down tapi disini teman-teman ya kalau teman-teman lihat perbedaannya lumayan jelas dan saya lebih suka yang ini untuk di display tapi yang disini saya ada untuk saya gak apa-apain sebagai perbandingan ya nah ini teman-teman belakangnya ya lumayan movie akurat walaupun ini harusnya sedikit lebih terang lagi merah tapi ini yang saya lebih suka adalah merah seperti ini teman-teman karena kalau untuk movie gitu somehow dia lebih pas ya lebih live action gitu nah ya ini wajahnya saya gak wobah sih teman-teman saya hanya menambahkan sedikit line pada bagian pipinya agar dia itu terlihat lebih mirip dengan movie akurat kenapa dia warna hitam ya karena ini sangat kecil sehingga saya hanya bisa mengakalinya dengan menggunakan pen merk artline ya 0,4 ini untuk lainnya teman-teman di bagian jauh lainnya ya ya overall ini teman-teman tuh keren ya nah kebetulan saya juga ada membeli yang versi speed force varian sih tapi belum datang PO nya nah sekarang berikutnya tentunya ini adalah salah satu custom terbaik saya yang saya pernah lakukan karena memang sebelum di custom figure nya itu teman-teman terlihat seperti ini ya tuh liat teman-teman figure nya itu terlihat payah entah kenapa karena dia itu warnanya monoton oke kecenderungan dan disini saya menggunakan warna tentunya sentuhan metalik itu adalah sebuah kewajiban buat saya dan disini teman-teman liat aja ya kalau di movie nya itu kan dia lebih ke biru muda ya tapi menurut saya sih biru muda itu merupakan efek dari editing kamera tapi warna asli cap nya sendiri sebetulnya lebih ke hitam ya teman disini saya cari titik tengahnya lah ya antara movie sama display figure dan disini saya menggunakan warna metallic blue dengan warna gelap dan saya kasih sedikit juga ada silverish gitu teman-teman sehingga dia bisa ada menter yang sedikit jadi kalau dia kena cahaya tuh detail lebih kelihatan ya matanya juga saya repaint dan somehow sih awalnya saya pengen membeli custom head ya tapi menurut saya sih setelah saya repaint gini sih ini udah pas banget sih secara proporsi nah ya ini mata juga saya udah repaint teman-teman lihat ya matanya saya udah repaint jadi ini nggak ada pupil ini ada pupil terus untuk armornya juga teman-teman lihat ya disini armornya itu saya memberikan metallic ya metallic nya saya kasih silverish terus saya kasih metal warna-warna gelap sehingga dia itu nggak terlalu terang setelah setelah selesai barulah saya kasih wash teman-teman silverish wash gitu nah sehingga jadinya seperti ini dari seperti dari gini ya menjadi seperti ini teman-teman gitu ya jadi ini ketika dipajang bagus banget teman-teman sungguhan ini adalah figure bad flag yang bahkan menurut saya setelah saya custom untuk dari segi figure ini merupakan figure bad flag yang saya paling favorit dibanding jari sleek serius teman-teman saya adalah seorang ya schneider lover ya tapi di kostum ini somehow awalnya aneh tapi setelah di custom paint nya menjadi sangat bagus dan sedikit tips teman-teman ya buat teman-teman yang merasa sebal dengan tampilan cat nya yang aneh seperti ini teman-teman bisa akalin dengan majukan ke depan terus teman-teman lipat kayak gini teman-teman ya tuh teman-teman lipat aja terus ininya teman-teman naikin ya kayak gini tuh lihat ya bisa kan atau alternatif kedua teman-teman bisa lipat ke belakang aja kayak gini teman-teman tuh ya jadi kalau teman-teman kepengen nunjukin keseluruhan call nya bisa kayak gini sungguhan ini figure terbaik yang saya pernah custom secara paint dan ini merupakan figure yang paling saya sukain nah apakah misalnya teman-teman nanya apakah saya akan membuka custom untuk ini saya gak tau sih teman-teman cuman membuat custom ini lumayan susah ya jadi apalagi di bagian matanya teman-teman wah itu PR banget tuh sehingga saya gak yakin saya akan buka PO untuk repaint sepertinya lagi dan kalau buka pun mungkin ya harga figure ditambah mungkin sekitaran mungkin 300 ribuan mungkin ya untuk repaint kayak gini karena gak gampang dan catnya pun juga gak murah cat seluruhan dan nge-mixnya pun juga ini berkali-kali teman-teman jadi ini tampilan depan ya setelah dipaint nah ini tampilan belakang ya teman-teman cakep banget ya wah jatuh nih teman-teman ya sekarang lanjut lagi lanjut lagi ya ini untuk black flag saya taruh di belakang aja dan ini saya taruh di depan nah sedikit gini ya buat bisa disandingkan terus ini teman-teman ya ini saya cuman punya satu karena ya kedua ini merupakan figure yang saya memang saya incer dan ini ini adalah figure yang mungkin paling saya gak terlalu suka pada awalnya tetapi teman-teman setelah saya kasih wash lagi-lagi silverish wash ya pakai stainless steel Mr. Hobby dan disini teman-teman wah gila detailnya jadi wakusen emen bagus banget bagus ya bagus bagus banget lah pokoknya dan kenapa saya menggunakan metallic wash pada figure ini teman-teman karena saya melihat ini teman-teman ya ini mirip sama seperti armornya Skriptonian Zod jadi menurut saya sih oh kalau misalnya ini adalah armor kenapa gak dikasih warna-warna besi aja ya nah akhirnya udah saya washnya teman-teman dan wah astaga naga teman-teman ini dia untuk detailnya pada keluar semua langsung teman-teman ya dipajang pun lebih sanggar dan lebih keren jadi ini figure sayang sekali untuk teman-teman lewatkan dan kalau teman-teman punya pun ini adalah figure yang sangat gampang untuk teman-teman repaint jadi tinggal dikasih kuas kering ya terus dikasih sedikit warna silver terus teman-osek-osek aja terus pampelan teman-teman dry brush gitu nanti lama-lama dia detail akan keluar sendiri teman-teman nah terus ini adalah figure flash figure flash setengah batman dan disini yang saya repaint itu adalah tampilannya yang sedikit lebih kacau karena pada figure aslinya eh sorry pada di movie-nya figure ini itu merupakan kostum batman yang awalnya warna hitam terus dicat warna merah oleh barry allen nah oleh sebab itu teman-teman disini saya bikin dia itu awalnya saya kasih wash wash red yang lebih terang terus saya kasih wash black lagi sehingga tampilan itu lebih rough ya tuh teman-teman kesannya itu dia lebih ya lebih-lebih seleng lebih waslengen ya tapi lebih kasar lah ya karena ini kan kostumnya matte homemade ya nah terus teman-teman yang saya yang akan membuat figure ini menjadi lebih movie akurat adalah bagian sini teman-teman teman-teman coba repaint dengan warna gold disini terus di bagian tangan ya dikasih warna yellow terus dikasih panah-panah seponnya teman-teman untuk lebih movie akurat ya nah kayak gini teman-teman dan ya ini adalah figure flash ex batman yang saya punya dan ya ini keren ya banyak banget teman-teman yang nge-custom di luar negeri ya nge-custom figure ini menjadi figure batman klasik tapi teman-teman saya bilang ya kalau teman-teman mau custom silahkan tapi pada akhirnya McVallion akan mengeluarkan figure batman klasik itu sendiri jadi sayang sih teman-teman kalau teman-teman custom mending tunggu resmi aja baru dibeli ya akan lebih murah teman-teman karena kalau custom tuh gak murah nah terus ini adalah Michael Keaton disini saya gak ada terlalu banyak custom yang sayangnya custom adalah bagian tanduknya teman-teman ini saya bikin awalnya kan dia tumpul ya ini saya bikin lebih tajam sedikit saya potong terus di beltnya ini teman-teman saya kasih ada metallic touch seperti pada design asli dari kostumnya sehingga dia tampilan itu lebih akurasi movie ya nah cuman kalau teman-teman ingin lebih memiliki tampilan yang klasik teman-teman bisa cat dengan warna yellow master disini teman-teman ya bisa banget tapi kalau pengen movie akurasi lebih seperti ini ya dan beberapa teman-teman juga saya lihat juga mereka membuat kostum ini menjadi lebih doff tapi menurut saya sih kostum dengan tampilan yang sedikit klusi gini unik buat saya sih sehingga ya saya gak perlu saya kostum menjadi doff lagi ini udah bagus banget dan saya untuk untuk dilewatkan oke nah terus disini teman-teman terakhir yang saya kostum adalah supergirl dan kebetulan disini saya dapat wajahnya itu lumayan bagus ya jadi kembali lagi ya selera teman-teman ya tapi kalau teman-teman kepengen ganti wajah saya melihat Nams Project juga sudah memberikan custom wajah painting yang bagus banget nih untuk si supergirl dan yang saya repaint disini adalah tentunya teman-teman warna birunya ini ya lebih metallic blue dan di detailnya ini saya ada kasih warna metallic blue yang lebih muda ya sehingga dia terlihat beda teman-teman dan memang yang saya perhatikan sih teman-teman detailnya itu ya sebenarnya itu sebenarnya detail sepertinya teman-teman kalau di kostum aslinya itu dia turun teman-teman ada disini tapi ternyata disini gak ada hanya cat aja teman-teman seperti kayak shading gitu dan ya kurang bagus ya dan ya itu yang saya disayangkan sih detailnya kok miss McFarlane disitu cuman untuk secara figur ini bagus ya di luar dugaan saya lihat pelan-pelan memang wajahnya ini bagus dan mirip dan kalau teman-teman kepengen lebih tirus teman-teman bisa mengakalin sih jadi dilem seperti ini teman-teman akan terlihat lebih tirus tapi ya itu pilihan ya saya sih menyarankan kalau mau ya silahkan kalau enggak ya gak apa-apa terus berikutnya adalah warna metallic metallic red pada sini teman-teman jadi untuk metallic red saya wash aja teman-teman dia lebih gelap agar di bagian S-nya ini metallic red lebih terang ini metallic red biasa ini bloody metallic saya wash dan teman-teman lihatnya ada perbedaan antara metallic red yang di leher dan di sini dan ini sama yang leher sama teman-teman ini dari belakang ya ini pun saya wash aja dan ini saya gak apa-apain karena ya takutnya ngebuang-ngebuang paint saya jadi ini saya gak usah apa-apain overall begitu teman-teman dan kalau misalnya diurut ya misalnya kita kasih skor nih masing-masing figure dari The Flash nih maka figure favorit saya dari The Flash ya teman-teman itu adalah ini ya nomor 1 nih ini 5 dari 5 terus ini teman-teman figurenya yang saya suka juga ini ya ini ini dia kurang bivis sedikit terlalu ramping ya ya ini 4 lah 4 dari 5 teman-teman dan figure ketiga yang saya suka itu adalah ini teman-teman nah ya ini figure ketiga yang paling saya suka dari seri The Flash ya setelah saya detail sih jadinya sih ini sangat elegan banget figurenya keren banget dan sadis banget tampilannya dan kalau teman-teman pengen ngecustom ini menjadi Venom gitu bisa banget nih ini biasanya udah bagus banget symbiote banget terus nomor 4 nya adalah kalau by custom ya teman-teman ini Supergirl ekspetasi saya sih rendah banget buat Supergirl ini teman-teman teman-teman setelah melihat produk final di tangan saya ternyata ya bagus juga dan secara kostum menarik dan The Flash ini yang nomor 5 teman-teman yang saya suka karena kostumnya menarik dan juga ya setelah saya custom jadi lebih asik ya gitu lihat teman-teman ya tuh lebih kasar nih brushnya saya bikin nah ya nah dan yang terakhir ya ini saya sih kebetulan tidak besar dengan Batman-nya Keaton walaupun ini figure yang sangat bagus sebenarnya dan saya yakin di Toast Kingdom pun ini akan ludes duluan baru The Flash mungkin Supergirl Ben Affleck mungkin akan ludes tapi ya ini underrated banget ini figure sangat underrated ya saya yakin ini juga akan habis sebelum diskon 50% tuh di Toast Kingdom nah kembali lagi teman-teman ini kenapa figure terakhir yang saya favoritkan karena nih figure teman-teman basic banget ya dia paman teksturnya juga terbatas dan tapi eksekusinya teman-teman bagus nih karena disini tuh ada shading ya dari paintingnya dan sangat mirip sama Michael Keaton banget nih secara face ya dan ya ini saya penilaian saya dari yang paling seneng sampai yang paling seneng terakhir tentunya adalah urutannya kayak gini teman-teman ya ini pun juga setelah saya repaint sih jadi bukan by default tapi ini setelah saya repaint ini merupakan figure yang paling bagus ya tapi kalau teman-teman untuk figurenya sebelum repaint yang default maka nomor 1 adalah Affleck kedua si Barry yang baju yang ini terus yang ketiga Batman nya Kitten yang keempat adalah Supergirl yang kelima adalah Barry yang satunya lagi dan yang terakhir adalah Dark Flash jadi saya bilang ini adalah line up yang sangat menarik sekali karena disini kita akan memiliki 2 setengah Flash dan 2 setengah Batman kok 2 setengah teman-teman ya karena kan ada 1 ada 2 dan setengah ada 1 ada 2 dan setengah lagi oke teman-teman kurang lebih itu saja review lengkap saya untuk line up The Flash yang Batman eh sorry The Batman sorry karena Batman banyak nih ya jadi review lengkap saya untuk yang The Flash dan ini adalah figure yang sudah saya custom dan thank you udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati